Pernyataan Ferry Marjoni, Kepala Dinas Pendidikan Tanjap Tim yang mengancam akan memindahkan staf ke Kecamatan Sadu mendapat kecaman dari netizen. Akun Facebook milik US Arifan Husin misalnya menyayangkan pernyataan yang dilontarkan kadis pendidikan tersebut. Dalam komentarnya Arif menyampaikan rasa sedihnya. Menurut Arif apakah Kecamatan Sadu tempat pembuangan orang-orang bermasalah? Netizen lainnya Kartono Saputro juga ikut berkomentar yang menyatakan desa sebagus itu hanya untuk menempatkan orang-orang yang indisipliner. Sementara itu kadis pendidikan mengatakan tidak ada yang salah dengan Kecamatan Sadu. Sadu merupakan bagian dari Kabupaten Tanjap Tim, Kecamatan Sadu termasuk Kecamatan yang maju. Kadis tidak ingin meminta maaf kepada masyarakat Sadu. Menurut kadis tidak ada yang salah dengan pernyataannya. Terima kasih telah menonton.